Halo sahabat cantik, hari ini aku beserta tim Kamu Tuh Cantik akan melihat-melihat nih di area sekitar kantor Zirolu, aku akan menantang diriku untuk melakukan ekstrim makeover. Jadi melihat dari orang-orang di sekitar gang-gang kayak gini menjadi yang lebih cantik. Mau lihat siapa orangnya, kira-kira aku akan ketemu yang seperti apa, ikutin terus. Tuh aku kayaknya melihat target, dia seorang penjual makanan, kita samperin yuk, kita tanya-tanya kira-kira dia mau atau enggak. Ibu, galin aku Dina, disini aku kan punya konten Youtube kecantikan. Nah sekarang tuh aku lagi bikin challenge untuk makeover, untuk ekstrim makeover sih, kira-kira ibu mau gak didendemin. Ekstrimnya gak jadi kuntilanak juga sih gitu, jadi lebih cantik aja gitu, lebih glowing gitu. Aku diraguin guys, disini aja gak apa-apa, jadi ibu bisa sambil ngelayanin kalau ada yang beli. Oke, siap. Disini? Bukan, benar ya pas nikah aja. Oh, nikahnya sama orang sini. Oh, jadi suami emang orang sini. Ini jatih, hitungannya jatih negara atau manusia? Di daerah Cina. Di daerah Cina ya? Oke, ibu. Nah kalau ibu sendiri asli mana? Aku tadinya tinggal di Jatua Ringin. Aku disini ngajar. Ngajar terus ketemunya sama suami yang saya ini. Baik, ngajar apa tuh? Aku ngajar TK. Oh, tapi sekarang masih ngajar TK? Masih, karena sekarang lagi online. Jadi yaudah nyambi sambilnya dagang deh. Oh, karena kan ngajar pagi kan? Jadi masih bisa aktifitas sorenya. Oke, sahabat cantik. Ini mukanya udah aku bersihin dan juga udah aku kasih setting-setting spray. Nah, lanjut aku mau kasih moisturizer biar kulitnya jauh lebih kenyal dan lebih fresh. Baru lanjut kita ke step makeup-nya. Kita juga bisa langsir ses 허�rafat. Baru lanjut. Baru lanjut. Baru lanjut. Bapak! 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 Oke, sobat cantik! Ini aku baru pakai bagian dalam, foundation dalam, blush on dalam, semuanya. Masih bahan liquid, jadi kita mubrik dulu untuk sholat maghrib. Mumpung belum pakai yang powder atau bubuk. Jadi masih aman kalau kena air. Oke, sobat cantik! Ini tadi aku sudah selesai pakai foundation juga sama blush on dalam. Dan selanjutnya mau aku set pakai loose powder dari makeover yang transparan. Karena kondisi wajahnya Bu Yuli itu termasuk berminyak, jadi aku mau set ke seluruh wajah. Biar lebih halus! Step by step-nya tuh semuanya dijalanin. Walaupun sekarang kan udah banyak kan makeup, no makeup yang bener-bener cuma bedak doang. Alis doang! Alis doang! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Oke sobat cantik! Selanjutnya aku mau mengerjakan proses mata. Ini yang butuh ketelitian dan detail yang lumayan ekstra ya. Seperti alis! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat cantik ini kita udah di step terakhir yaitu lipstick ada suara-suara tahu dadakan gak apa ya disini aku mau pake warna peach dulu untuk di seluruh bibirnya selamat menikmati selamat menikmati oke sobat cantik ini udah selesai semua makeupnya ya kan tinggal satu lagi kita ganti baju dan juga kerudungnya akan kita bikin sesuai dengan apa namanya wajahnya Umi kita panggilnya Umi dan habis itu nanti kukunya akan aku kasih kutex gitu biar lebih cantik pas pose ya kan jadi langsung kita lanjut ke proses ganti baju dan lihat dan lihat hasil akhirnya seperti apa oke sobat cantik ini kita udah ada di akhir acara di penghujung acara penasaran penampilannya seperti apa kita panggil langsung Ibu Yuli silahkan masuk kesini penampilannya jadi kayak enak muda ya ya kan disini sekarang kondisinya anak kecil dan ibu-ibu komplek udah pada ngumpul kita tanya langsung gimana pendapat mereka silahkan langsung pendapatnya Ibu-ibu cantik gak? asik jadi kayak muda lagi gak? asik ini pas banget sobat cantik sekarang kan malam minggu ya ini abahnya lagi keluar lagi sholat lagi ngaji habis ini langsung malam mingguan langsung malam mingguan ya kan jadi honeymoon kata Ibu-ibu langsung honeymoonan kan gimana Ibu? belum sempat ngaca ya belum ngaca sama sekali dia sobat cantik kita kasih kaca ya kan mana nih kaca ini kayaknya kita harus bawa kaca gede dikapan-kapan ya beda merasa beda sehari-hari kayak gini ya ini udah dikasih kaca dan akhir hasilnya pilih liat kayak puas banget nanti kalau ada acara manggil aku gak mau manggil gak mau manggil katanya maunya langsung ke studio aja oke sobat cantik sekian dulu untuk episode hari ini jangan lupa subscribe, like, dan komen juga share ke sosial media yang kalian punya sampai jumpa di episode selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati